PULAU DEWATA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di salah satu konten makan-makan LDA TV Yummy Food Berbeda dengan host sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Zul Dan kali ini saya berada di Bali Lebih tepatnya Jalan Bila nomor 22, Desa Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung Kali ini saya bersempatan untuk mencoba salah satu makanan khas dari Bali Yaitu ayam betutu Yang sudah diminati oleh turis lokal dan mancanegara Kabarnya sih sudah ada sejak jaman Majapahit dulu Penasaran kan seperti apa? Yuk ikuti saya untuk mencicipinya Assalamualaikum Pak Gaston di Bali, Mak Oh iya, selamat datang juga, Bu Di sini kira-kira ada menu favorit apa saja, Bu? Ya, kita ada ayam betutu, ada bubu bali, ada sate lilit, ada tom ayam juga Oh yaudah deh, boleh saya tertarik sama ayam betutunya sama satu lagi bubu bali deh, Bu? Ya, sama jangan lupa, es teman manisnya satu ya, Bu? Alhamdulillah, Jazza, Keloyero, Bu Bertempat di Jalan Bila nomor 22, Desa Dalung, Kabupaten Badung Meskipun terlihat sederhana, Warung Boiwuk menyajikan berbagai macam makanan khas Bali dan ayam betutu Yang tidak diragukan lagi cita rasanya Selain menyediakan ayam betutu dan mubuh Bali Warung Boiwuk juga menyediakan berbagai masakan lainnya yang unik dan juga terjangkau harganya Hidangan istimewa lainnya di Warung Boiwuk berupa bubuh Bali Hanya dengan 10 rupiah, kawan-kawan bisa menikmati bubur yang tak biasa Di warung ini, bubur disiram dengan kuah kuning dan ditemani dengan sayuran, ayam suir, dan telur bus sebagai lauk pelengkapnya Dengan hanya merogok kocek 25 ribu rupiah, kawan-kawan sudah dapat menikmati nasi campur ayam betutu Yang berisikan suiran ayam betutu, lengkap dengan sate lilit, laur ayam, telur rebus, sayur bejet, sambal matah, ditambah kuah kuning yang gurih Oke bu, seperti ini nasi betutunya, ini bubur balinya Mungkin saya juga mau ada beberapa pertanyaan bu, yang ditanyain ke ibu Ini bu, kan saya penasaran nih, saya kan biasanya di tempat lain makan ayam goreng, ayam bakar Tapi saya belum pernah nih, nyobain ayam betutu, bedanya ayam yang saya sebutin tadi sama ayam betutu itu kayak gimana bu, kira-kira? Kalau ayam betutu itu, ayam yang diolah dengan bumbu rempah Jadi semua bumbu rempah itu saya campur jadi satu, saya olah, nah jadi lajak ayam betutu Tapi metode masaknya ada yang berbeda nggak bu, dengan ayam biasanya? Iya, untuk yang di Mbok Iwo, kami bikin yang ayam yang di asap Oh, di asap? Iya, di asap, jadi beda dengan yang lainnya, seperti itu Oke, mungkin saya juga penasaran nih bu, pas saya datang ada nama khusus, yaitu Mbok Iwo Kira-kira itu gimana bu ceritanya, kenapa menggunakan nama itu? Mbok Iwo itu nama orang tua saya, nama orang tua perempuan, karena bapak sudah meninggal Jadi kami gunakan ibu sebagai ikon usaha saya, sebagai simbol penghormatan saya kepada orang tua Oke deh bu, yaudah deh saya sudah penasaran nih buat penyobainnya Iya, silahkan Oh iya, jazang, siap bu, jazang naro ya Oke, pemirsa LDI, sekarang semua hidangannya sudah ada di depan saya Saya juga bingung nih, mau nyoba yang mana dulu Mungkin kita coba yang ringan dulu aja Ini di depan saya ada bubuh bali Nah ini di sini kompartemennya ada sayurnya, ada ayamnya Lalu ada telur ayam, dan juga ada bumbu kuah kari santan sepertinya Kita coba aja langsung ya Kalau saya sih tim bubur diaduk Kalau teman-teman di mana nih, di rumah Ini saya coba ya, menyantap semua tadi sudah masuk kompartemennya Kalau ini teksturnya beda dengan bubur pada umumnya Di sini buburnya agak lebih kental Kalau misalnya bubur biasa kan, kalau kita giniin Bakal jatuh cepat, tapi di sini enggak Ini rasa yang saya pernah coba sih pertama kali bubur ini Oke, mungkin kita bakal nyobain juga hidangan yang sebelahnya nih Enggak kalah menarik, misalnya kita lihat-lihat dari tadi Ayam bubur ini, saya juga penasaran dengan ayamnya Tadi sih kalau ibunya cerita, ini ayam ini Ayam betutu ini modelnya dia masaknya di asap Beda dengan ayam biasanya Kalau pada keumumannya cuma digoreng, dibakar Tapi ini dia menggunakan metode di asap Selain itu juga banyak di sini kompartemennya Ada lawer ayam, lalu ada sama telur ayam Lalu ini menggunakannya sambal-sambal mata Dan di sini ada sayur bejek Dan katanya di sini ada botok ayam Oh iya, enggak kalah unik di sini ada sate lilitnya Ini salah satu yang khas baru juga nih, sate lilit Kita coba sekarang Ini kalau bisa teman-teman lihat nih Di sini sate lilitnya Dia modelin ayam yang udah di bejek satu Udah jadi satu dengan bumbu-bumbunya Jadi selain udah bentuknya empuk Di sini bumbunya udah meresap banget ke dalamnya Oke kita coba nasi betutunya Oke di sini beda dengan betutu lainnya Karena di sini udah modelnya nasi campur Jadi betutunya udah bentuk suiran Sehingga lebih mudah makannya Ini saya juga bisa menggunakannya Pakai sendok nih sama sagarpo buat makannya Jadi buat ayamnya sendiri Bener Ini rasanya beda Dari banding yang pernah saya coba gitu Banding ayam goreng sama ayam bakar biasa Di sini emang Ibunya tadi yang ngejelasin Kalau misalnya di sini Cara masaknya di asap Biasanya juga ngerasain sih Di sini ada rasa smoky-smokynya Soalnya itu di dalamnya ada kayak rempah Tapi di sini hati-hati nih Buat temen-temen yang kurang suka pedas Atau lada gitu Di sini agak kerasa panas Kalau misalnya dimakan gitu Jadi ada sensasi hot-hotnya gitu Oh no Asli saya ngerasain kayak rempah sih ini ayamnya Ini kalau buat Keluar ayamnya sih Top juga Saya kan biasanya Kalau untuk sayur kacang panjang itu kurang suka Tapi di sini gara-gara modelannya Sudah dicampur dengan beberapa rempah Jadi akhirnya Biasa rasa dari kacang panjangnya itu Tidak terlalu berasa Sehingga lebih berasa dengan rempah-rempahnya Ini apalagi kalau disatuin makannya sama Ayam betutunya Saya coba buka botok ayamnya Ini saya coba semuanya Pakai botok ayam Lalu ada ayam betutunya Ada lawer ayam Dan juga ada sayur bejeknya Kita jadikan satu suapan Jadi pemirsa LDI Pas saya coba semuanya dicampur Jadi dalam satu suapan Rasanya ngeblend banget Mix banget Rasa pedasnya dari sambal matan dapat Terus ada rasa sayur-sayurannya Dan juga ada rasa ayam yang dominan Ayam asapnya Ayam betutunya terutama Oh iya sedikit info buat teman-teman Jadi untuk satu porsi Ayam betutu ini Harganya adalah Rp25.000 Jadi teman-teman Pemirsa LDI Kalau ingin nyobain Semua yang ada di dalam piring ini Itu seharga Rp25.000 Oh iya bagi Pemirsa LDI Yang sedang berkunjung ke Bali Jangan lupa buat datang Ke warung Boiwuk Yang ada di jalan Bila nomor 22 Desa Dalung Kuta Utara Kabupaten Badung Pokoknya kalau misalnya udah ke Bali Belum nyobain ayam betutunya Boiwuk Itu rasanya belum abdol Bagi pemirsa LDI Yang ingin UMKMnya Kami promosikan Bisa mengirimkan CV-nya Ke email redaksi yang ada di bawah ini Jangan lupa juga follow instagram LDI Underscore News Dan jangan lupa subscribe Like dan juga komen Ke Youtube LDI TV Alhamdulillah Jazakumullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton H Krispah Terima kasih telah menonton